Hai semuanya, selamat datang di Aisyah Twins Channel Untuk video kali ini kita mau membuat bolu lapis talas Dengan aroma talas yang khas dan juga tentunya rasanya yang enak Yuk teman-teman, kita buat sama-sama Pertama kita siapkan mangkok besar Lalu masukkan gula kastor sebanyak 150 gram Masukkan juga 4 butir telur Dan tambahkan 1 sendok TSP Setelah masuk bahannya, sekarang akan kita kocok dengan menggunakan mixer Dan kocok dengan kecepatan tinggi sampai adonannya putih, mengental dan berjejak Setelah adonannya mengental, kita akan masukkan bahan-bahan yang lainnya Masukkan tepung terigu sebanyak 120 gram Saya menggunakan yang protein sedang Dan jangan lupa diayak dulu tepungnya Lalu aduk lagi dengan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur rata Tambahkan juga 3 sendok makan susu bubuk 2 sendok makan tepung maizena Kemudian aduk kembali Kemudian tambahkan santan instan sebanyak 1 saset atau 65 ml Tambahkan minyak sebanyak 100 ml Dan aduk cukup sampai tercampur rata Setelah itu matikan mixernya Ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian Bisa kalian timbang ataupun bisa kalian kira-kira dengan ukuran yang sama Untuk adonan yang pertama, ini saya tambahkan 1 sendok makan pasta taro Lalu aduk rata Untuk adonan yang kedua, ini saya tambahkan vanilla essence dan juga pewarna kuning Sebanyak kurang lebih 10 tetes atau secukupnya Setelah warnanya tercampur rata, ini akan kita masukkan ke dalam loyang Untuk loyangnya sudah saya olesi dengan margarin dan juga saya alasi dengan kertas roti Dan kita masukkan untuk warna yang kuning terlebih dahulu Kemudian kita kukus Untuk kukusannya jangan lupa dipanasi terlebih dahulu ya Dan akan kita kukus selama 10 menit Setelah 10 menit, kita buka kukusannya Dan akan kita masukkan untuk adonan yang berwarna ungu Rapikan permukaannya Dan kukus selama kurang lebih 15 menit Atau sampai matang Setelah 15 menit, kita buka kukusannya Kita tes tusuk ya Bolunya sudah kering dan juga sudah tidak menempel Ini bolunya sudah matang ya teman-teman Yuk kita angkat Sekarang kita keluarkan dari cetakan bolunya Biar lebih rapi Ini pingin-pinginnya saya potong Dan biarkan dingin dulu Setelah itu bisa kita olesi dengan buttercream di atasnya Kita buri juga dengan keju parut Dan bolunya kita potong ya sekarang Bolunya cantik sekali Aroma tarunya begitu terasa Bolunya empuk dan juga lembut Rasanya juga enak sekali Dan cocok banget kita suguhkan saat kumpul bareng Atau bisa juga loh jadi ide jualan kalian Demikian video dari kami Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!